Halo audio lovers, diantara kamu pasti masih ada yang bingung membedakan dan memilih subwoofer aktif atau subwoofer pasif keduanya memang memiliki perbedaan cukup signifikan terutama dari segi komponen sebelum kita bahas lebih jauh, kalian harus tahu ya kalau subwoofer yang tidak dilengkapi dengan amplifier disebut dengan subwoofer pasif sementara itu, subwoofer yang sudah dilengkapi dengan amplifier disebut dengan subwoofer aktif well, media audio telah merangkum kedua jenis subwoofer ini dengan segala kelemahan dan kelebihan mereka berikut penjelasannya yang pertama, pemasangan subwoofer pasif memiliki tingkat kerumitan lebih tinggi dibandingkan subwoofer aktif pemasangannya membutuhkan lebih banyak komponen, mulai dari amplifier, fuse, dan box sedangkan untuk subwoofer aktif selain memiliki ukuran lebih kompak dia dilengkapi dengan fungsi pasif radiator yang sudah terintegrasi dengan amplifier dan menjadi satu kesatuan sehingga untuk pemasangan hanya tinggal PNP alias plug and play saja yang kedua, ukuran subwoofer pasif pada umumnya memiliki ukuran mulai dari 8 hingga 12 inch oleh karena itu, ia membutuhkan ruang lebih besar serta instalasi khusus berupa box agar dapat bekerja dengan optimal kamu juga perlu menyediakan ruang pada kabin mobil untuk power amplifier sebagai sumber tenaga dari subwoofer tersebut hmm, cukup merepotkan ya banyak dari kita mungkin akan merasa kehadiran box subwoofer yang besar dalam bagasi akan memakan ruang oleh karena itu, subwoofer aktif dengan desain yang kompak bisa jadi pilihan cocok untuk kamu karena sudah satu paket, subwoofer aktif biasanya memiliki dimensi lebih ringkas sehingga mudah ditempatkan di dalam kabin baik itu di bagasi ataupun kolong jok yang ketiga, dilihat dari desainnya subwoofer pasif terkadang memiliki desain yang agak kuno atau out of date kalau kamu ingin desain lebih menarik dan beragam, subwoofer aktif adalah pilihan tepat selain pemasangan yang praktis, beragam desain subwoofer aktif yang memanjakan mata mulai dari modern hingga mewah tersedia di pasaran desain subwoofer aktif juga cukup simple dan elegan sehingga subwoofer aktif selain bikin nyaman di telinga, juga nyaman untuk mata dan ditambah lagi, ada jenis subwoofer aktif slim design yang dapat ditempatkan di bawah kursi sehingga lebih efesien tempat yang keempat, kualitas suara zaman sekarang, banyak orang yang fokus pada kualitas suara audio kalau kamu ingin suara yang lebih halus dan nyaman di telinga, subwoofer aktif bisa jadi pilihan untuk kamu miliki bahkan subwoofer jenis ini biasanya hanya membutuhkan daya 12 hingga 14V dan input suara sehingga lebih praktis subwoofer aktif adalah pilihan agar sistem card audio standar kamu jadi lebih menghibur dan menyenangkan karena terbukti, low frequency atau karakter bass yang terproduksi mampu membuat psikologis manusia menjadi bahagia dan mengeluarkan energi positif sedangkan subwoofer pasif, untuk menunjang performanya ia memerlukan driver yang berfungsi untuk memproduksi suara dengan range 20 hingga 150hz dibandingkan dengan pasif yang memiliki suara keras dan bertenaga, subwoofer aktif terkesan lebih nyaman di telinga karena ia memiliki kebukaan bass lebih baik kalau kamu menyukai lagu EDM, trance dan sejenisnya dan ingin menonjolkan kekencangan suara bass dalam lagu kamu bisa memilih subwoofer pasif subwoofer pasif disarankan karena dapat lebih mengoptimalkan tenaga suara rendah rentang frekuensi bass pada subwoofer pasif apabila faktor eksternal seperti box dan amplifier dikerjakan dengan benar maka bisa lebih tinggi dibandingkan dengan rentang frekuensi subwoofer aktif sebaliknya apabila dikerjakan dengan tidak tepat maka rentang frekuensi subwoofer pasif bisa lebih inferior dibandingkan subwoofer aktif ditambah lagi untuk penyetelan bass di subwoofer pasif kamu harus susah payah karena harus melalui amplifier atau prosesor yang umumnya dipasang di tempat yang sulit dijangkau sedangkan untuk subwoofer aktif sudah memiliki remote sehingga penyetelan level bass menjadi lebih mudah yang kelima, harga subwoofer aktif yang sudah memiliki komponen lengkap untuk harga terbilang lebih rendah dibandingkan subwoofer pasif ketika kamu memilih untuk memiliki subwoofer pasif maka kamu harus membeli amplifier dan segala komponen lain untuk menghidupkan subwoofer tersebut karenanya subwoofer pasif mengeluarkan biaya lebih banyak daripada subwoofer aktif well itu tadi penjelasan singkat tentang subwoofer aktif versus subwoofer pasif simpulannya jika kamu merupakan orang yang memprioritaskan kualitas suara yang dihasilkan maka subwoofer pasif bisa menjadi pilihan meskipun kamu harus bersiap dengan menyediakan dana tambahan untuk membeli amplifier dan box tambahan belum lagi ruang kabin yang luas untuk menaruh berbagai komponen dari subwoofer pasif namun kalau kamu ingin lebih praktis dalam penggunaan dan pemasangan maka saran media audio pilihan terbaik adalah subwoofer aktif jadi audio lovers kamu di mana nih subwoofer aktif atau subwoofer pasif selamat menikmati